Hai guys selamat datang kembali di STD Babacan Orchid Kali ini saya punya silangan ajib intergenerik Silangan dari 3 jenis spesies yang berbeda Vancoante Tapi ini sekarang sementara belum bernama Masih nama genusnya Vancoante Yang merupakan hasil persirangan antara Vandarincostilis dan Papillonante Jadi begini penampakan bunganya Coba lihat apa yang dominan di sini Sayang ini udah ada yang layu Cuman 8 hari makanya cuman yang ini Sekarang udah 10 hari masih mekar Yang ini cuman 8 hari yang pertama kali mekar Baiklah ini dia Vancoante Anggrek ini merupakan hasil persirangan dari 3 jenis yang berbeda Yaitu antara Vandarincostilis dan Papillonante Merupakan silangan yang rumit dan lama Bisa sampai jadi tanaman ini Banyakkan saja ini pandanya aja ada banyak banget Pendahulunya Panda spesiesnya banyak banget Spesies pendahulunya ada Panda Curvifolia Ada Panda Merili Ada Panda Corulea juga Dan pastinya ada Vandarincostilis gigantea Dan sekarang ditambah dengan Papillonante pedunculata Jadi ini adalah persilangan antara Panda Costilis roll on red dengan Papillonante pedunculata Walaupun induk betinanya itu Panda Costilis roll on red yang benar-benar merah Benar-benar merah Tapi ternyata kalah dengan pedunculata Hasil akhirnya jadi kayak gini ya Warna bunga Dari sepal petalnya Ini sepal Ini petal Warnanya pink Seperti pedunculata mungkin ya Warnanya jadi pink Cuma pink aja Gak ada merah-merahnya Dan Garis-garis di lipnya juga Mirip dengan pedunculata Hanya saja sayangnya Lipnya jadi Tidak runcing-runcing Kayak pedunculata ya Ini masih Agak halus di ujung-ujungnya Gak seruncing pedunculata Tidak runcing ya Tidak banyak rumbai-rumbai Tidak banyak rumbai-rumbai Kayak pedunculata Cuma dari coraknya pedunculata banget Warna dominan pink Dengan sedikit sembunat krem di bagian tengah Sepal Lateralnya Cuma ini bagian sepal lateralnya doang ya Dikit warna krem Nah kayak gini Dan bagian belakang Kelihatan warna krem tua ya Agak kecoklatan Kalau bagian belakang Cuma kalau bagian depannya Krem Krem bagian depan tengah Bagian tengah Sepal lateralnya Corak ini Benar-benar pedunculata ya Cuma lipnya Jadi Gak terlalu Runcing berumbai Tidak seperti pedunculata Dan untuk tanamannya sendiri Jadi Setengah Setengah ya Setengah Gilik Daunnya jadi setengah runcing Setengah diarung Benar-benar kuat Kalau Papillonante Ini bunga pertama Baru 6 Kuntum saja Tapi masih Ada calon bunga Masih Belum selesai Ini masih Akan keluar Kuntum baru Di ujung-ujung Pedang kolnya Masih ada calon bunga Di ujung tangkai bunganya Jadi ini belum selesai Karena Mengingat induknya juga Rinkostilis gigantea Salah satu induknya Rinkostilis gigantea Yang bunganya Super banyak Dan Kata penyelangnya Panda Kostilis Roll on red Juga Bunganya Banyak sekali Seperti Rinkostilis gigantea Pada umumnya Anggrek ini Tinggi tanamannya Kurang lebih 22 cm Gak terlalu tinggi Pendek Saya bersyukur Banget Ini sudah Berbunga Gak perlu Tinggi Gak Menghabiskan ruangan Karena Rata-rata Panda itu Menghabiskan ruangan Dengan sosok tanaman Yang tinggi Besar Tapi ini Masih Pendek Sudah berbunga Alhamdulillah Di tempat penyelangnya Sendiri Udah 50 cm Kalau ini Baru 22 cm Untuk media Saya menggunakan Akar kadaka Dan arang Akar kadaka Fungsinya Itu Untuk Menyimpan air Lebih lama Lebih lembab Dan arang Untuk Meminimalisir Keracunan Kebanyakan Pupuk Semakin lama Usia bunganya Maka petanya Makin melunduk Makin Melipat Melintir Kebelakang Kayak gini Jadi Enggak bulat Enggak bulat Sempurna Mengikuti Papillion Antepedun Kulatanya Melipat Kayak gini Kayak Panda Tri-color Gampangnya Jadi Kayak Panda Tri-color Ketanya Jadi Kayak Panda Tri-color Melipat Kebelakang Cuman Ini Bunganya Tipis 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 Gak ada Tebal Tebal Kurang Tebal Bunganya Agak Tipis Dan Tidak Wangi Sayangnya Tidak Wangi Yang paling awet Ini Udah Sepuluh hari Udah Sepuluh hari Yang lain Ada Yang udah Layu Dalam hari Kedelapan Yang Ini Yang paling Awet Ini Sepuluh Ini Delapan Ini Delapan Ini Tujuh Jadi Mekarnya Enggak Barang Mekar Sempurna Enggak Barang Mungkin Yang disebut Mekar Sempurna Itu Yang Kayak Gini Yang Petanya Melipat Yang Petanya Melipat Itu Ini Mungkin Baru Disebut Mekar Sempurna Lucu Ya Cantik Dan Dijamin Bakalan Rada Sulit Ini Ditemukan Di Pasaran Indonesia Soalnya Kata Pengirimnya Juga Ini Udah Banyak Diambil Sama Orang Luar Pemiliknya Sendiri Cuman Menyisahkan Sedikit Indukan Buat Di Rumah Buat Koleksinya Saya Menenam Anggrek Ini Full Sun Pull Rain Gak Ribet Gak Ribet Sama Sekali Enak Banget Tapi Dengan Media Angkar Kadaka Yang Menyimpan Kelembaban Dan Arang Untuk Menetralisir Kebanyakan Pupuk Karena Jenis-jenis Pepelonante Sangat Suka Dengan Kelembaban Sangat Suka Dengan Basah Walaupun Dia Harus Tetap Di Tempat Yang Panas Wajib Banget Untuk Membongakannya Ini Wajib Banget Di Tempat Yang Panas Kalau Terlalu Kering Sih Ini Biasanya Kisut Tapi Kalau Kelembabannya Terjaga Angkanya Tetap Segar Tidak Kisut Sedikit Informasi Ini Merupakan Silangan Lokal Asli Indonesia Tanamannya Mendunia Tapi Silangan Asli Indonesia Pasti Banget Mendunia Anggrek Anggrek Kayak Gini Anggrek Yang Unik Unik Kayak Gini Pasti Banyak Sekali Peminatnya Dari Luar Negeri Oke Sekian Aja Tentang Van Kuante Masih Belum Ada Nama Semoga Bermanfaat Buat Kalian Jangan Lupa Like Share And Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Par Channel Sampai Terima kasih.